Hai awalnya gue ini kopi apa namanya vaksin vaksin di indoor Senayan doang nah bawa pulpen ceritanya nih pulpen ini ya buat ngisi-ngisi pom ya udah tuh gua lupa pakai pulpen panitia abis itu kucak-kucak pas kucak mata itu gue inget ya kata kok gue ngucek yaudahlah vaksin lah hari pertama enggak ada masalah makan banyak apa enggak ada gejala enggak ada nah hari kedua gua ketemu temen gue nih Hai nah disitu mulai ada pemakan-makan makan-makan mie nggak berasa pahit loh kata gue kena nih gue nih terus ganti mie-mie goreng sama aja udah nggak jadi udah udah nggak enak tuh badan tuh udah nah malem sebelumnya mulai anget-anget-anget nyari 32 rumah sakit di Jakarta maunya PCR doang habis itu dia nggak mau nerima nginepan loh kalau buat kamar enggak ada Pak kita nggak punya oksigen segala macam alasan eh satu gua gua gimana caranya udah yang penting gua nginep di tempat lu gua dapat oksigen gue beli sendiri oksigennya dari luar ya udah oksigen dari satu biji gue punya yang kecil tuh jangan sampai 8 biji karena bingung takut ngisi ulang ya kan ya udah keliling-keliling lah nyari rumah sakit tuh Pertamina kayak begitu ditaruh digeletakin di luar segala macam RSUD sejakarta putus pokoknya udah gua racak dapat-dapat info coba katanya di RSUD Bekasi Kota Bekasi siang jam 1 itu siang jam 1 ke sana gak taunya 200 meter menuju nyampe gerbang rumah sakit tuh udah banyak anak-anak panitia apa kok satgas satgas copy copy gitu jadi meriksa mobil copy ya copy ya udah turun 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 nggak boleh masuk rumah sakit mobilnya jadi disuruh turun guanya diturunin disuruh nyewa gini nih kalau nggak tempat tidur apa namanya korsi roda nah gua menyewa korsi roda tuh disitu tuh dari jam 1 siang sampai jam 6 maghrib itu sambil di atas panjang jalan nggak ada tempat berteduh nggak ada pohon nggak ada apa panas-panasan gua disitu itu dari jam 1 sampai jam 6 aja gua ngelihat orang 8 yang mati depan gua di ranjang lah yang lagi didorong-dorong pakai korsi roda toto mati ya kan yang baru diturunin di mobil anaknya lagi seneng-seneng nyampe rumah sakit toto mati pusat kata gua emang yang mati-mati yang gua perhatiin nih yang seumur-umuran gua ini nggak ada yang sekitar gua ocap 60-segitu-segitu umurnya ya udahlah dua akhirnya maghrib nyampe halaman RSUD kota Bekasi tuh tetep enggak dapat apa-apa gue gue ke tenda-tenda BNPT dari tenda itu hujan pula angin kenceng air kemana-mana buset empat hari gua di dalam tenda itu itu ada 16 orang kali yang gua lihat mati malam itu aja dua ya kan subuh melek lagi ada yang nangis-nangis apa nih berisik-berisik toto mati sebelah gua kan buset mati terus yang gua lihat mati terus yaudahlah balik lagi ke rumah tuh ya kan ada katanya di Omni Omni pekayon gua kesono lagi tetep aja bohong semua rumah sakit nggak ada cari RSUD di RSUD nggak ada menolak nggak ada alasan untuk nolak katanya kan karena punya pemerintah Oke nggak nolak cuman orangnya kayak apa gua ditaruh di depan RSUD itu ada alun-alun alun-alun itu tenda semua wood tenda itu tahu nggak sampai mau dipindahin ke mana wisma atlet ewe apa bukan bisa yang dimanggara ini yang baru nih tsunami gua nggak mau tetap itu bukan rumah sakit ketemu di Soman aja udah itu mah akhirnya pindahin lagi gua muka eh pondok gede itu asrama haji gua nggak mau gua pengen rumah sakit ICU udah minimal eculah udah dapet akhirnya disini ngebut gua langsung dapat udah nggak lihat orang mati lagi gua udah disini udah makanya lu yang pada-pada sehat ya nggak usah sosokan lu dengerin aja imbuan pemerintah katanya jangan begini ikutin udah nggak usah sosokan ah konspirasi lah apalah bikinan siapa lah bisnis kopit bisnis vaksin udah itu mau bodoh amat itu mau urusan dia yang penting jangan sampai masuk ke badan lu udah gitu aja tersara hidup lu galak ini nggak bisa pengapain lu semua ketunda lu cancel cancel semua delay semua urusan lu ya jaga-jaga tuh yang belum kena buat sosokan rajin-rajin jemur badan mah